Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Bas Bahan Ajar YouTube Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini Langsung saja, kita masuk ke pembahasan videonya Oke teman-teman, di kesempatan kali ini, kita akan membahas tugas mandiri 6.4, alaman 178 PKN kelas 9, semester 2 kurikulum dari W13 Langsung saja Setelah kalian membaca urayan materi pada bagian ini, coba kalian analisis tentang bentuk-bentuk negara, bela negara menurut undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara Apabila sudah selesai, komunikasikanlah dengan temanmu dan mintalah bimbingan dari guru Ini bentuk-bentuk bela negaranya Pendidikan keluarga negaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI atau Polri, dan pengabdian sesuai profesi Kita akan jawab alasannya Nomor 1, langsung saja Pendidikan keluarga negaraan Alasan, ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari hubungan antara mata pelajaran PPKN dengan pembela negara, yaitu Ketika seseorang mampu mengenal struktur negaranya, maka mereka akan mengenal negaranya lebih baik lagi Dengan mengenal dasar-dasar falsafah pendirian dan pelaksanaan pemerintah negara, Republik Indonesia Maka hal ini akan membuat mereka menjadi lebih cinta dengan negara Indonesia Hal ini akan menimbulkan rasa kecintaan terhadap negara yang tinggi Yang akan membuat warga negara mau secara sukarela melakukan tindakan pembelaan terhadap negara Inilah alasan dari pendidikan keluarga negaraan Lanjut, yang kedua bentuk bela negaranya adalah pelatihan dasar kemiliteran Alasannya, wajib militer pada era perang dunia merupakan salah satu hal yang dibaksakan untuk meningkatkan rasa kepedulian dan kecintaan terhadap negara Wajib militer mengharuskan masyarakat dan warga negara mengakui pelatihan militer Sehingga dengan pelatihan militer ini, masyarakat bisa turut melakukan pembelaan terhadap negara dengan membawa senjata Saat ini, wajib militer memang sudah tidak digalakkan lagi Namun demikian, wacana mengenai bela negara masih terus bergulir Mengikuti kegiatan keperamukaan termasuk salah satu wujud bela negara Lanjut, yang ketiga yaitu pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri Salah satu cara paling mudah untuk melakukan upaya-upaya dalam pembelaan negara adalah bergabung ke dalam anggota TNI atau Tentara Nasional Indonesia Dengan mengabdi sebagai prajurit TNI atau Polri ketika secara otomatis menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan negara Dengan bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia, maka banyak manfaat yang akan diperoleh Seperti pembelaan terhadap negara secara real dengan mengangkat senjata Menjadi lebih cinta dan juga peduli terhadap negara Mampu berkomitmen dalam membela negara dan selain mengabdi kepada negara Anggota juga turut mengabdi dan mengayomi masyarakat sehingga dapat menciptakan rasa aman dari serangan-serangan musuh Ini yang ketiga Dan masuk yang keterakhir, pengabdian sesuai profesi Alasannya, pengabdian berikutnya yang merupakan salah satu upaya-upaya dalam pembela negara adalah pengabdian profesi Contoh pengabdian yaitu Satuan Kepala Sian Republik Indonesia atau Polri Tim Sar, Pemadam Kebakaran Satuan Pengamanan atau Satpam Dan Linmas, Satuan Perlindungan Masyarakat Silahkan teman-teman salin jawabannya Dan kemudian masukkan ke dalam tabel yang telah disediakan di halaman 178 Dan mungkin sampai sini saja atau sekian untuk pembahasan tugas mandiri 6.4 ini Jika ada jawaban yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan Silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar di bawah Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video Terima kasih telah menonton!